Sistem rem menjadi sebuah perangkat yang sangat vital pada sebuah kendaraan karena perangkat ini berperan secara langsung dalam sistem keselamatan kendaraan. Karena begitu pentingnya fungsi sistem rem ini, kita sebagai pemilik kendaraan harus selalu mengeek kondisi rem agar tetap prima. Mungkin kita selalu mengeek kondisi rem dengan rutin mengeek kondisi minyak rem. Tapi minyak rem berperan dalam sistem pengontrol rem. Sementara aktuator rem yang terletak pada roda jarang kita service. Memang, melakukan pengecekan aktuator rem memerlukan keahlian dan waktu yang lumayan. Tapi jika Anda mau, Anda juga bisa melakukannya di rumah. Bagaimana caranya simak artikel cara membersihkan kampas rem mobil di bawah? Membersihkan rem tromol motor Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu alat serta bahan yang Anda perlukan, antar lain. Dengkrak kunci roda obeng kumci ring 12 slash 14 amplas kasar baik kelaner. A. Cara membersihkan kampas rem cakram Membersihkan rem cakram, bisa Anda lakukan dengan mudah. Biasanya rem cakram ada pada rem bagian depan mobil atau motor. Untuk melakukan pembersihan, terlebih dahulu Anda perlu melepas roda depan mobil. Saat melepas roda, Anda perlu mendongkrak kendaraan. Namun sebelum didongkrak, kendorkan terlebih dahulu baut-baut roda. Sehingga ketika roda terangkat Anda dapat dengan mudah untuk membuka baut roda. Saat roda terlepas, maka komponen rem cakram dapat Anda lihat dengan jelas. Umumnya mobil menggunakan rem cakram jenis loading caliper, karena lebih simpel. Untuk melepas kampas rem, Anda cukup membuka salah satu baut caliper di bagian bawah menggunakan kunci ring 12 slash 14. Setelah baut terlepas, maka Anda dapat langsung melepaskan kampas rem dengan mengangkat caliper dari arah bawah. Agar lebih jelas setelah kami siapkan video pelepasan kampas rem dari Car & Driver Magazine Channel. Advertisement Langkah berikutnya, peliti ketebalan kampas rem. Biasanya kampas rem cakram memiliki thread atau alur, yang akan semakin dangkal ketika kampas menipis. Jika thread tersebut dangkal bahkan rata, maka Anda harus mengganti kampas rem itu. Jika ketebalan kampas rem masih baik, maka lakukan sedikit pengamplasan khususnya di bagian tepi kampas agar tidak terlalu tajam. Tujuan pengamplasan ini adalah untuk membuat teksture kampas lebih kasar. Selanjutnya, bersihkan permukaan kampas rem dan permukaan piringan rem menggunakan cairan brakecleaner dengan cara disemprotkan. Selain menggunakan brakecleaner, Anda juga bisa menggunakan air bertekanan. Namun hati-hati karena hal ini akan menerbangkan debu rem ke udara. Sehingga perhatikan juga safety-nya. Terakhir, pasang kampas rem kedudukannya sesuai keadaan semula. Dan jangan lupa untuk mengencangkan baut roda. B. Cara membersihkan kampas rem tromol Sementara pada rem bagian belakang mobil, biasanya menggunakan jenis rem tromol. Jenis ini memiliki konstruksi lebih rumit karena pada jenis ini juga dilengkapi dengan skema rem parkir. Untuk membuka rem tromol, seperti langkah yang tadi. Terlebih dahulu lepas roda belakang mobil. Setelah terlepas, maka Anda hanya melihat drum brake. Ini video pelepasan drum brake yang dilakukan oleh Adam D.I.A. Channel. Beberapa rem tromol menggunakan baut untuk mengikat tromol dengan willohabi. Buka baut ini, menggunakan obeng. Setelah baut terlepas, pastikan posisi rem parkir sedang terbebas. Untuk melepas tromol, ada teknik khusus. Yaitu dengan memukul area pinggir tromol menggunakan tangan atau palu karet. Jangan memukul tromol dengan palu besi, karena hal tersebut bisa memecahkan tromol. Saat tromol terlepas, maka Anda dapat langsung melakukan pembersihan. Sama seperti rem cakram, amplas bagian permukaan kampas rem kemudian semprot menggunakan cairan brake cleaner. Anda juga bisa melakukan penyetelan ketinggian rem parkir dengan memutar adjustment screw. Liar pula ketebalan kampas rem, karena jika kampas rem tromol habis juga berpengaruh buruk pada sistem pengereman. Baca pula, tanda kampas rem tromol yang mulai habis. Terakhir pasang kembali tromol serta jangan lupa memasang bandan dikencangkan bautnya. Berapa interval perawatan rem? Interval perawatan sistem rem tergantung dengan waktu penggunaan kendaraan. Misalnya mobil A digunakan hampir setiap saat karena termasuk mobil angkutan, sementara mobil B jarang digunakan karena hanya dipakai ketika ada acara. Maka mobil A memiliki interval lebih sering. Usahakan untuk melakukan perawatan setiap 10.000 km maksimal atau 2 hingga 3 bulan sekali. Itulah tips singkat tentang cara membersihkan kampas rem mobil dan motor, beserta intervalnya. Semoga bermanfaat.